Polres Metro Jakarta Barat memusnahkan barang bukti ganja sebanyak 299 kg dan 27,1 kg hasil ungkapan bulan Agustus dan September 2021. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Adi Wibowo menjelaskan, ada sekira 17 tersangka yang diamankan atas kasus narkoba. Kemudian, sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk kepentingan persidangan kasus narkoba di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, yang terhormat Pak Dandim, yang kami hormati Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili, yang kami hormati dari Kejaksaan, dari Pengadilan, dari BIA Cukai, dari BNN, dan seluruh rekan-rekan khususnya anggota dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat serta rekan-rekan media sekalian. Dan teman-teman, hari ini kita akan melakukan pengusnahan barang bukti dari 14 kasus yang kita tangani. Jadi pengusnahan ini adalah merupakan suatu mekanisme yang juga diatur oleh undang-undang, di mana dalam penangkapan yang kita lakukan, barang-barang citaan itu kita bagi, yaitu sebagian untuk kita bawa ke lapor untuk dicek apakah benar itu adalah kandungannya narkotika jenis apa, sebagian kita sisihkan untuk dimusnahkan, dan sebagian lagi kita sisihkan untuk disidang pengadilan. Ya, nanti kita juga akan meneratangani berita acara ya, berita acara dari terkait, sehingga kegiatan pengusnahan ini juga sesuai dengan aturan yang ada. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan memusnahkan sejumlah barang bukti yang terdiri dari ganja dan sabu. Ganja sejumlah 299 kilogram, ya, 299 kilogram dan 27,1 kilogram sabu. Di mana kalau kita akumulasikan di pasar gelap sana ini bernilai sekitar 34 miliar. Dan tentunya memiliki daya rusak yang cukup besar kepada masyarakat. Sekitar hampir 1,3 juta yang bisa kita selamatkan dengan kita melakukan penindakan ini. Tentunya penindakan ini, pengungkapan yang kita lakukan, kita tidak bekerja sendiri, kita mendapat dukungan, support dari stakeholder yang ada, masyarakat, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, sedikit saya sampaikan, ada 17 tersangka.